Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kita jumpa lagi terima kasih ya sudah setia nonton channel ini kali ini kita akan membahas tentang ikan koi jadi ikan koi ini adalah salah satu jenis ikan hias air tawar yang banyak sekali peminatnya ada banyak jenis ikan koi namun ada tiga jenis yang paling diminati pertama jenis kohaku koi jenis ini memiliki warna merah dan putih kedua jenis sanke memiliki warna merah putih dan hitam dan yang ketiga jenis showa memiliki warna merah putih dan hitam juga hanya saja warna hitam di showa adalah warna dasarnya sedangkan kalau hitam di sanke warna dasarnya adalah putih selain memiliki warna yang menarik ikan koi juga memiliki pola di warnanya pola yang berbeda-beda inilah yang membuat ikan koi jadi semakin menarik butuh waktu lama untuk menghasilkan ikan koi yang bagus dari awal buraya lalu penyortiran dan memilih ikan yang bagus untuk kemudian dibesarkan selain itu budidaya ikan koi pun membutuhkan lahan yang luas agar ikan koi cepat besar dan memiliki bentuk tubuh yang bagus untuk budidaya di Indonesia diantaranya ada di daerah Blitar dan Tulungagung jika teman-teman ingin memiliki ikan hias ini pastikan dahulu teman-teman sudah memahami cara merawat ikan koi yang benar salah satu caranya adalah memasang filter di kolam yang akan diisi ikan koi selain itu untuk akan berikan pelet yang memiliki kisi yang tinggi ini agar warna koi bisa tetap bagus ya untuk ikan koi yang berkualitas harganya sangat mahal saran saya untuk belajar beli yang harganya standar saja ya Oke teman-teman sekian saja video saya kali ini jangan lupa untuk klik tombol like subscribe share dan juga berikan komentarnya ya agar video-video saya saya bisa menjadi lebih baik lagi kedepannya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati